Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawa Pada sempatan kali ini video kami sampaikan Tentang tutorial cara melakukan ajuan mutasi Atau pindah untuk P3K atau CP3K tahun 2023 di simpatika kemenap Langsung saja teman-teman coba kita bahas dan perhatikan caranya Sangat penting dan wajib diperhatikan Yang pertama sebelum melakukan ajuan mutasi ini Pastikan sudah berkoordinasi atau berkonsultasi Dengan pengatur simpatika di madrasahnya Dan pengatur kemenap kabupaten kota Dua sebelum ajuan mutasi ini Pastikan sudah melakukan alih fungsi Menjadi P3K atau calon P3K di madrasah yang lama Dengan ketentuan untuk P3K yang menerima tunjangan Pengvisi guru atau sertifikasi atau TPG Alih fungsinya bisa diajukan bulan setemben Setelah skap PT terbit Untuk P3K yang non-TPG alih fungsinya bisa diajukan sesuai Iska P3K-nya atau CP3K Tiga, perhatikan TMT Surat pernyataan melaksanakan tugas Kapan jika 1 September 2023 Berarti ideanya ajuan mutasi sesuaikan Dengan SPMT-nya Diajukan mulai bulan September 2023 Terkait teknis disimpatikannya Pada nomor 4 ini Jika teman-teman sudah melakukan ajuan Iska P3K semester berjalan Harus dibatalkan terlebih dahulu Namun terkait dengan guru yang menerima TPG Alangkah baiknya Menunggu skap PT terbit Untuk 2 bulan ini Juli dan Agustus Baru dibatalkan Iska P3K-nya Atau Kontinasikan lebih lanjut Dengan pengaturan kemenang Kabupaten kota bagaimana baiknya Jadi sekali lagi teman-teman Terkait masalah guru yang menerima TPG Silahkan berkonsultasi lebih lanjut Bagaimana baiknya Menunggu skap PT terbit Terbit dahulu untuk 2 bulan ini Atau ada cara yang lain Untuk secara teknis Semoga teman-teman di simpatika Ajuan mutasi sangat mudah Pertama Tentunya login Kalama simpatika kemenang HTTPS simpatika.kemenang.gode.id Pilih login sebagai ptk Masukkan username dan kata sandi Yang bersangkutan Pilih menu kutasi Klik cetak dan surat ajuan Kemudian Isikan tujuan mutasi Ketempat kerja yang baru Terakhir melakukan ajuan Dan kirim data Ke kemenang kabupaten kota Coba sambil kita praktikkan Di simpatikanya teman-teman Oke Jadi nanti teman-teman Menunya Setelah login ke simpatika Di sini sudah kami langsung login Ke simpatikanya Pilih menu mutasi Pilih menu mutasi Teman-teman Ini Tinggal klik cetak surat ajuan Silahkan nanti dimasukkan Pemimpinasi tujuan mutasi Kemudian Maksudnya Maksudnya Pemimpinasi Kami contohkan Pemimpinasi Daerah kami saja Kabupaten kota Tempat lahir kami Pulau Sengah Selatan Tujuan mutasinya Tinggal klik Benar dan lanjut Kata kunci Silahkan dimasukkan Tujuannya Ke madenasa Mana Tempat kerja yang baru tadi Bisa menggunakan Nama madenasa Kata kuncinya Atau menggunakan NPSN Kami contohkan Menggunakan Nama madenasa saja Mantiga Hulu Tinggal klik Cari Jika Yang kita masukkan Benar kata kuncinya Tentunya akan muncul Nama madenasanya Tinggal dipilih Tanggal mutasi Di sini teman-teman Bagi diperhatikan Silahkan disesuaikan Dengan Iska yang ada Misal Teman-teman Nanti Mengambil Dokumennya Berdasarkan SPMT Silahkan dilihat Nanti tanggal mutasinya Berapa Atau nanti Disesuaikan Dengan dokumen Yang ada Dokumen apa Yang dipakai Misal SPMT Nanti silahkan Dilihat Tanggal berapa Misal Kalau jantungkan Tanggal 1 September 2023 Menggunakan SPMT Klik Benar dan lanjut Tinggal Klik Benar dan lanjut Ini teman-teman Ada peringatan Atau warning Aplikasi Gagal Menyimpan Pengajuan Mutasi Anda Petika Telah Mengajukan SKBK Di semester Berjalan Ini yang kami Jelaskan Di awal tadi Jadi Saratnya Harus Dibatalkan Terlebih dahulu SKBK Namun Tadi yang Perhatikan Dan konsultasikan Tengkar SKBK Ini Khusus Gungu yang Menerima TPG Ini tidak bisa lanjut Tuan-teman Nanti Jika Bisa Lanjut Tinggal Cetak Surat Ajuannya Tanda tangani Gungu yang Bersangkutan Atau Pika yang Bersangkutan Beserta Kepala Maden Sah Induknya Diserahkan Pengatur Kemenang Kabupaten Kotanya Beserta Kelengkapan Lainnya Jika Diperlukan Ini kami Oke saja Kami Batalkan Nanti Cara Membatalkan SKBK Saratnya Terlebih dahulu Jika Sudah Disetujui Kemenang Kabupaten Kota Harus Dibatalkan Kemenang Kabupaten Kota Hubungi Kemenang Kabupaten Kotanya Untuk Membatalkan Bisa Pakai Surat Atau Tergantung Bagaimana Cara Melakukan Ajuan Pembatalannya Jika Sudah Dibatalkan Kemenang Kabupaten Kotanya Itu Khusus Yang Sudah Disetujui Kemenang Kabupaten Kota Jika Tidak Setuju Kemenang Kabupaten Kota Tinggal Langsung Batalkan Saja Di Bagian Ajuan SKBK Di Bagian Bawah Disini Tinggal Batalkan Disini Ini Kebetulan Karena KITPG Tadi Sudah Disetujui Kemenang Kabupaten Kotanya Untuk SKBK Jadi Tidak Muncul Untuk Ajuan Batalannya Disini Oke Seperti Saya Intinya Silahkan Dikontinisikan Dengan Kemenang Kabupaten Kotanya Bagaimana Baiknya Terkait Masalah DIPG Ini Saya Sampaikan Pada Sempatan Singkat Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Selantak Kurangannya Semoga Ada Manfaatnya Akhir Kata Bila Taufiq Wa Assalamualaikum War Terima